gimana cara nyebutin bih daerah situ kemaluan kaki kaki iya kaki pas ditempel masih gapapa pas tarik anjing banget sumpah nah lo pernah ngga cukur bulu di tubuh lo? gimana ya? waduh itu lo bahaya sih tapi waksudnya ngapain? kak kakak pernah cukur bulu di tubuh kakak ga? ngapas dulu boleh ga? minum boleh? boleh banget pernah? oh iya bukan dicukur dicabut kyk yaudah enak aja gitu bulu apa aja? hmmm agak menjebak ya sebenernya semua bulu yang gua ga mau gua cukur apa aja itu bulu yang gua mau? kaki bulu ketiak ih gapapa jaman dulu cewek-cewek bulunya ketekan eh keteknya buluan terus tangan aku waxing juga cukur alis bagian kumis dagu bulu bawah kok makin ga enak ya kebawah perlu gua sebutin sih ya gimana cara nyebutin dia? daerah situ kemaluan iyaa itu nyebut nyebut anjing lo disensor ga? disensor ga? tiiiis leah anjing hehehe badan gua tuh banyak bulunya sepah badan gua tuh banyak bulunya sepah oke bulu apa aja yang bisa lu cukur sendiri? bulu apa aja yang harus ke waxing? heheheheh bangsa tuh bulu dada? punya banget nih gue india heheheheh bulu dada? serem dong kalo lu ciupnya bulu dada tapi kalo misalkan ini gue lebih ke wax waxing berarti lu dicukur ya? sama orang tuh ya? sama orang sakit ya? sumpah gua pengen teriak air mata gua otomatis keluar asli gua ga boong lu biasanya habisin uang berapa sih buat ke waxing gitu? bentar lu pikirin 200 around 500 ribu lah bayarnya tergantung sih daerah mana yang mau dicukur 7,5 juta? heheheh gila eh mahal banget gak sering sih kadang-kadang ke salon kadang-kadang sendiri sendiri pake apa? kadang pinset kayu bedak sepeda random sih gua suka gaya american classic jiji banget anjiiii gak lah yaa yaa semacam jilet tapi buat cewek kayak gulitin mana? gak lah gak kena kan bulu gua pendek kalo bulu gua segini bisa kalo gua sih sekarang udah gak cukur laser laser? ada tuh sekarang? hmmm gua belum research sih tapi kayaknya kalo laser biasanya dicukur dulu jadi kayak pake laser sebulan sekali terus nanti kayak jadi gak umbul lagi gitu sama sekali sama sekali? katanya lu kan cewek ya soalnya kayaknya kalo bulu-bulu kan kayaknya gak mungkin gitu ya kalo gua udah ngerasa udah udah harus gua cukur ya pasti gua cukur iya dong ke salon di wax semuanya tuh? semuanya semua bulu sampe ke semuanya terus kalo ga dilanjutin kayak jember banget gitu katel tergantung kebutuhan kalo gue jadi kayak gak ada waktu rentang yang pasti jadi kayak kalo emang butuh dicukur ya cukur itu rutin dong lu? iyalah ya lumayan lah gua sih banyak sekali nyobain pas ditempel masih gapapa pas ditarik tuh tunggu dong gua abis ini kalo gini eem hehehehe cuman jangan dicukur eem nanti tumbuhnya jadi kasar-kasar terus ingrown gitu jadi lebebek jangan dicukur sih kalo dari-dari yang sensitif sensitive kayak apa? heheheheh kalo kalo jadi pancing gua nih jadi gua yang kepancing nih demi apa? heheheheh mau tau apa? heheheheh tapi kofi iya 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 ini apa? udah gak cukur sih kalo misalkan kayak kuliah atau kayak ketemu orang semuanya cukur kan? beauty is pain bro sakit cuy ga bohong gua jadi just let it be let them grow udah 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 jadi emang harus dibersihin tapi jangka waktunya mungkin lebih jarang daripada bulu ketiak soalnya kalo bulu ketiak kan cewek risih ya kalo ada soalnya kan pake baju suka lengan buntu cuman kayak nyaman aja gitu kayak apa ya? dipegang tuh halus gitu kayak ngerasa naikin apa? pede gitu tم tapi Terima kasih telah menonton!